Intro Menolah rakan Satu minggu cari lebah bisa kurus saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Tiara Lofi Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, banyak rezeki Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin, ya robbal alamin Intro Seperti burung pengicau lainnya Jalak Suren memiliki kaki Berjenis anisodantin Dimana tiga jari Menghadap ke depan Dan satu jari menghadap ke belakang Ia memilih tempat tinggal Di dekat air Dan biasa mencari makan di tanah Intro Di video kali ini Saya akan memberikan sedikit informasi Tentang burung Jalak Suren Sebelum kita lanjutin videonya Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan share ke teman-teman kalian Agar channel Tiara Lofi terus berkembang Dan pencet tombol lonceng Supaya kalian dapat melihat video terbaru Dari channel Tiara Lofi Intro Jenis burung yang ada di dunia sendiri Memang berbeda-beda Dan juga memiliki keunikan Serta daya tarik tersendiri Begitupun juga dengan Jalak Suren Burung tersebut memang tidak hanya populer Karena ocehannya yang memang Genderung berisik dan juga cerewet Burung ini juga merupakan Salah satu burung yang masuk Dalam keluarga Seturnidae Di dalam keluarga Seturnidae tersebut Memang memiliki tingkat kecerdasan Yang sangat mengagumkan Burung Jalak satu ini Memang diketahui memiliki keahlian Seperti burung Beo Yang dapat menerukan suara dari manusia Mungkin bisa dibilang Untuk kapasitasnya memang Tidak sehebat burung Beo Tetapi kelebihan suara dari burung ini Dinilai lebih mencolok Jika dibandingkan dengan burung Beo Mungkin karena kelebihannya tersebut Burung yang bernama Latin Seturnus contra ini seringkali disebut dengan burung penjaga rumah Yang mana jika melihat orang yang asing Dirinya seakan tidak memiliki rasa takut Dan bahkan dapat lebih ngotot di dalam bersuara Jenis dari burung Jalak ini Memang yang paling populer di Indonesia Terlebih lagi Jenis Grosupika kontra Jala Dan juga Grosupika kontra Floweri Oleh karena itu Kedua jenis burung tersebut Memiliki perbedaan yang memang sedikit berbeda Untuk jenis yang lokal Biasanya memiliki siri pada jambulnya Jambulnya terlihat kelimis Dan juga berwarna hitam pekap Untuk Jalak ini sendiri Biasanya akan memiliki beberapa bintik coklat Pada paru pada saat masih muda Dan nantinya akan menghilang dengan sendirinya Pada saat menginjak usia dewasa Dan akan berubah menjadi warna putih gadi Sementara untuk Jalak Suren Malaysia Terdapat warna putih pada bulu dahinya Berbeda dengan saudaranya Tangkal dari paru Jalak ini Berwarna oranj Dan selebihnya Kedua sama-sama memiliki paket kecauan Yang sangat mengagumkan Bahkan seringkali Jalak ini Digunakan untuk dijadikan master Dari jenis burung penyanyi yang lainnya Wilayah dari penyebaran Jalak satu ini Yang ada di Indonesia Paling banyak dapat ditemui Di pulau Sumatra Kemudian Jawa dan juga Bali Jalak jenis ini Memang seringkali menyukai Beberapa tempat dataran rendah Yang dekat dengan perairan Tetapi terkadang juga Serap kali terlihat Di perbukitan Di atas ketinggian 700 mdpl Pada habitat aslinya Jenis Jalak tersebut Biasanya Akan lebih memilih Beberapa pohon besar Yang juga berlubang Sebagai tempat tinggalnya Dan juga Sekaligus digunakan Untuk bisa melahirkan Anak-anaknya Di masa reproduksi sendiri Jalak tersebut Dapat melahirkan Kurang minimal 4 sampai Dengan 6 butir telur Dan juga Masa pengeramanya Sendiri Adalah 14 hari Jalak suren ini sendiri Memang memiliki Beberapa ciri tersendiri Pada umumnya Ukuran dari Jalak jenis ini Adalah sekitar 20 sampai Dengan 24 cm Untuk jalak suren jantan Kepala dan juga paruhnya Memiliki ukuran yang lebih besar Pada bagian punggung kepala Dan juga lehernya Memiliki warna hitam mengkilap Warna putih yang ada Pada semua bagian tubuhnya Memang terlihat Lebih besi Untuk bagian anusnya sendiri Terdapat warna biru tua Dan warna biru tua tersebut Nantinya Akan dipengaruhi Oleh umur Jika memang usia Dari jalak tersebut Semakin tua Maka nantinya Warna biru tua Pada bagian anusnya tersebut Akan semakin jelas Sementara Untuk jalak suren betina sendiri Memiliki bentuk kepala Dan tubuh Yang cenderung ramping Dan juga Bentuk badan Yang lebih bulat Warna bulu hitam Yang ada pada kepala Leher Sampai dengan punggung Memang genderung Agak kusap Kemudian Jika lihat dari suaranya Maka jalan jantan Memiliki suara Yang lebih keras Dan banyak variasi Kemudian Jika sedang berkicau Biasanya Memulanya Lebih dulu Dari saat Bersama-sama Berkicau Maka Seakan Burung jantan Yang memimpin Kicauan tersebut Dan lebih banyak Mengeluarkan Suara Seperti krek Sedangkan Untuk jalan betina Sediri Memiliki suara Kicauan Yang lebih lembut Dan variasi Kicauannya Cenderung terbatas Kemudian Jika berkicau Dengan bersamaan Maka Jalak betina ini Selalu mengikuti Irama kicauan Dari Jalak yang jantan Selain itu Juga lebih banyak Mengeluarkan Suara seperti Orang bersiul Meskipun Tidak terlalu keras Dan juga besar Oke teman-teman Mungkin itu sedikit Informasi Tentang burung jantan Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Dan menambah Wawasan kita Tentang burung Dan pesan Untuk teman-teman Semuanya Mari kita Jaga alam ini Bersama-sama Mari kita Lestarikan alam ini Bersama-sama Supaya alam Juga bisa Memberikan yang Terbaik untuk kita Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax